Al-Fatihah Al-Fatihah Apa namanya Hati-hati di jalan buat nanti perjalanan arus mudik balik Dan Jangan sibuk kita makan lontong ya kan Kekenjangan sehingga kita tidak mampu beribadah nantinya Kekenjangan gitu teman-teman ya Dan jangan lupakan sholat tentunya Jangan sampai ramadhan yang sudah kita lalui dengan penuh ibadah ini Kita lalaikan lagi nanti di bulan syawal Harusnya bisa kita tingkatkan Atau paling tidak kita istiqomahkan Amal imbar kita Ya sahabat kurung muslim Di segmen yang pertama kita akan membahas tentang Bersiul teman-teman Namun sebelum saya hubungi nanti ustad muslim Saya ingin mengajak tribunal untuk terus berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami bisa terus mengudarai tengeteng omat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung Di program Halo Ustadz dengan cara chat kermor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apa hukum bersiul? Mohon penjaraannya Ustadz Bersiul dalam sebuah ayat Al-Quran Dikatakan maka larangan untuk Bertepuk tangan dan bersiul ketika waktu sholat Maka kemudian disini ulama khilab Dalam pendapatnya Apakah kemudian Teks ini Ayat ini Juga masuk kepada ranah Selain sholat Dalam kehidupan biasa Maka dikatakan sebagian mengatakan ya Karena larangan bertepuk tangan dan bersiul itu Masuk kepada konotasi sholat Ataupun di luar konteks sholat Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan Perkaranya adalah Dibolehkan Karena Konteks ini adalah hanya di dalam konteks sholat Maka dikatakan Maka yang rajih yang kuat adalah bersiul Ketika adanya kebutuhan Yang dikatakan sebagian para ulama adalah Dengan memasukkan jarinya Kemudian mengeluarkan suara Maka secara hukum Ini adalah perkara yang ajazabihi Adalah perkara yang dibolehkan Itu pun dikatakan sebagian para ulama Adalah Ketika memang adanya kebutuhan Bukan kemudian hanya Dengan senang Kemudian kita mengeluarkan siulan Atau dengan mengganggu orang lain Maka secara hukum Adanya kebutuhan Maka boleh digunakan Allah Ta'ala Iya syukur dan jazakallah Hiran usaha muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman cukup singkat Padat ya Pembahasan dari usaha muslim tadi Penjelasannya Bahwasannya Ada yang membolehkan Dan ada juga yang tidak membolehkan Namun Kalau seandainya ini Memang merupakan sebuah kebutuhan Jika memang kebutuhan Maka Boleh Teman-teman Kadang kalau saya lihat Orang-orang yang bersiul itu ya Memang untuk Apa namanya Memanggil Memanggil orang Kadang juga kalau saya lihat itu Apa namanya Memanggil burung gitu ya Saya pernah lihat juga itu Beberapa Orang yang memelihara burung Kemudian agar burungnya kembali Kesisinya itu dengan cara Bersiul Nih Kalau memang seandainya ini Sesuai dengan kebutuhan ya Bukan Dalam rangka Ibadah Teman-teman ya Maka ini dibolehkan Namun kalau seandainya Bersiul ini menjadi salah satu Apa namanya Keharusan kita Karena kita ingin ibadah Dengan bersiul misalnya Maka ini tidak boleh teman-teman Jadi memang kebutuhannya itu Harus jelas Harus Dan tidak ada Sangat polnya dengan Ibadah kita Semoga tercerahkan Sahabat Kulung Muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah boleh membeli mobil Yang dilelang Dari bank konvensional Mohon pencerahnya Ustaz Sahabat Kulung Muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan InsyaAllah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Muslim ya Terkait hukum bersiul Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban atau pembahasan kita tadi Di segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen kedua ini Kita akan membahas tentang Membeli mobil ya teman-teman Nah ini Keperluan nih Kebutuhan ya Membeli mobil itu ya Nah sebelum saya bacakan Detail pertanyaannya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus perdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kan mohon Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen kedua ini Kita hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah boleh membeli mobil Yang dilelang Dari bank konvensional Mohon pencerahnya Ustaz Anak itu merupakan Rizki dari Allah Itu setiap orang Yang menikah Berharap Ingin memiliki anak Hanya saja Ada yang Allah percepat Segera punya anak Ada Allah perlambat Atau mungkin bahkan Tidak Allah berikan Sama sekali Nah pada zaman ini Fenomena Ataupun teknologi Begitu canggih Ya meningkat dengan pesatnya Termasuk salah satunya adalah Adanya bayi tabung Ini kalau umpamanya ada orang Secara normal Tidak bisa mereka itu Melahirkan Atau punya anak secara normal Seperti orang-orang biasanya Maka mereka melakukan Bayi tabung Dengan teknologi Kedokteran pada hari ini Bayi tabung itu ialah Ketika ada sperma Kemudian juga opum Telur daripada si wanita Ya dibuahkan Di luar daripada rahim Dibuahkan di luar rahim Diambil telur dari wanita Kemudian seperma dari laki-laki Kemudian mereka Dibuahkan Ya dipertemukan Atau dibuahkan di luar Rahim perempuan Itu namanya bayi tabung Ada juga nama Inseminasi Ya itu dengan cara Diambil Sepermanya laki-laki Kemudian disuntikkan Kedalam rahim Si wanita Nah ini bagaimana hukumnya Para ulama kita menjelaskan Bayi tabung itu Ataupun ya dan sejenisnya Ini bolehkan dengan syarat Apabila benihnya Atau sepermanya Diambil dari Suami yang resmi Suami yang resmi Bukan dari orang lain Karena ada sebagian Di dunia barat khususnya Mereka melakukan bayi tabung Dengan cara mengambil benih Sperma dari laki-laki Dan bukan dari suaminya Ini mungkin lebih tampan Lebih gagal Lebih pintar Ya Kemudian diambillah Spermanya Diberjual Ataupun dibeli Dan semisalnya Kemudian diberikan kepada Dipertemukan dengan Rahim si wanita Yang bukan Sua istri dia Maka para ulama Kita mengatakan Hukumnya adalah haram Hukumnya adalah haram Tak boleh Ya Hukumnya haram Karena yang dibolehkan adalah Ya apabila Si wanita ini Ya Diambil benih dia Atau telurnya Kemudian Sperma suaminya juga diambil Kemudian dipertemukan Ya Menjadi bayi tabung Maka kalau beginilah Kasusnya Bahwa telurnya Yang diambil telur istrinya Kemudian Sperma suaminya sendiri Kemudian dilakukanlah Bayi tabung Prosesnya Maka ini dalam agama kita Ya dimulihkan Ini sebagaimana penjelasan Para ulama kita Tapi kalau seandainya Benihnya dari orang lain Ya atau telurnya Daripada orang lain Maka kumnya adalah haram Ya Wallahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah Teman-teman ini tentu Tidak terlepas dari Berbagai macam catatan Yang disampaikan oleh Ustaz Roshid ya Bahwasannya Kalau ini membelinya Dengan cara lelang Baik itu di bank konvensional Maupun Apapun ya Misalkan tempat pegadaian Dan lain sebagainya Maka ini ketika Kita beli Dalam proses pelelangan tersebut Kita harus pastikan Bahwasannya pemilik Dari mobil tersebut Dalam hal ini mobil ya Pemilik mobil tersebut Sudah setuju Untuk dilelang Barangnya Atau Selain dari pemilik Itu dari pihak pengadilan Nah ini harus sudah setuju dulu nih Bahwasannya mobil ini Mobil tersebut Boleh Untuk Dilelang Ya Karena gini teman-teman Dalam sistem Kredit itu Sejatinya Barang yang sudah dibeli oleh konsumen Maka itu menjadi miliknya Dan mungkin ya Mungkin Karena tidak mampu lagi membayar Atau tidak sanggup Menutupi Kreditannya tersebut Maka Mobil tersebut dijual Kemudian Dibeli oleh Kita yang ingin membeli tadi Dan dilunasi Dengan Hasil penjualan Dari lelang tersebut Nah jadi memang Izin dari Pemilik Dari Pemilik dari mobil tersebut Bukan Kesepakatan sepihak Atau Pihak bank tersebut Main-lain-lain-lain aja gitu Tidak Tidak ada persetujuan dari Pihak pertama Atau pemilik mobil tersebut Nah maka Dalam hal ini Kita yang harus memperhatikan Sebagai konsumen Yang ingin membeli mobil Di lelang tersebut Kita harus tanya Apakah memang Pemilik mobil ini Sudah setuju Atau sudah sepakat Apabila mobilnya Kita beli dalam Proses pelelangan Semoga terserahkan Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apa hukum Bayi tabung Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Alhamdulillah kita kembali Kita kembali lagi di program Hal Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Tentang hukum bersiul Bersama dengan Ustaz Muslim Kemudian tadi Membeli mobil Dari lelang Yang diadakan oleh Bank Konvensional Bersama dengan Ustaz Dan tadi sudah Sama-sama kita bahas Pembahasannya ya teman-teman Pertanyaannya Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban dari Parosat kita Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Untuk Detailnya ya Nah di segmen ketiga ini Kita akan membahas tentang Bayi tabung Teman-teman ya Namun sebelum saya hubungi Ustaz Zulham Nanti Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah tanggungan Untuk menyampaikan Pesan-pesan yang kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kermor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen ketiga ini Kita hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa hukum bayi tabung? Mohon penjaraannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa asuhabi Haji Ma'in Membeli mobil Dari bank Konvensional Dengan cara lelang Para ulama memberikan Penjelasannya begini Itu boleh saja dilakukan Dengan dua catatan minimal Yang pertama Bahwa memang Pemilik mobil Itu telah mengizinkan Kepada pihak bank Untuk Melakukan pelelangan Atau memang ada Keputusan pengadilan Ya Yang mengharuskan Mobil itu dijual Yang mengharuskan Mobil itu dijual Karena begini Harus kita pahami Bahwa memang Di dalam sistem kredit Dalam jual beli Dalam sistem kredit Itu sesungguhnya Barang itu telah Sah menjadi pemilik Menjadi milik Si pembeli Jadi itu sudah Intiqol Sudah berpindah Ke pemilikan Intiqol Murkiyah namanya Berpindah ke pemilikan Meskipun sistemnya kredit Itu satu hal Harus dipahami Maka Ketika seorang Pembeli Tidak mampu Membayar Barang yang dibelinya Dengan cara kredit Itu barang Tidak boleh ditarik Lalu dimiliki oleh Si penjual kembali Tidak boleh Itu milik Si pembeli tetap Sehingga Kalau memang dia Macet kreditnya Tidak bisa membayar Maka dilelang Tapi harus dengan izin Si pemiliknya Karena itu milik dia memang Atau pengadilan Memutuskan Karena memang Tujuannya adalah Untuk melunasi hutangnya Itu catatan pertamanya Jadi harus ada izin Dari pemilik Atau diputuskan Dari pengadilan memang Kepada pihak bank Untuk bisa menjual Mobil tersebut Yang kedua syaratnya adalah Mobil yang dijual itu Mobil yang dijual itu tadi Harus sesuai dengan Harga pasar Sebagaimana Bekas yang lainnya Jangan karena Situasi dan kondisi Pembeli mungkin Dalam keadaan Dalam keadaan Si Konsumen lah Kita katakan ya Pembeli atau konsumen ini Dalam keadaan terdesak Sehingga dijual Semena-mena Tidak boleh Tidak boleh demikian Jadi harganya Tetap sesuai dengan Harga pasar Sebagaimana Mobil-mobil Ataupun Benda-benda lain Yang dijual secara bekas Jadi pasaran tetap diikuti Kenapa? Karena itu tadi Tujuan daripada Dilelangnya Mobil itu tadi Adalah agar Dia bisa membayar Hutang-hutangnya Kan begitu Jangan sampai Dia terzolimi juga Meskipun mungkin Keadaan dia mendesak Keadaan dia mungkin Ya kita katakanlah Tersudut gitu kan Dengan situasi dan kondisi yang ada Tetapi Dalam Islam itu tetap dijaga Bahwa Harganya itu Tetap sesuai dengan Harga pasaran Karena tujuannya juga adalah Agar dia mampu Membayar hutang-hutangnya yang ada Demikian Penjelasan para ulama Allahu ta'ala A'lam Iya syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Terkait tentang bayi tabung Ini sebuah metode Atau sebuah program Yang memang sudah Apa ya Teknologi baru Ya Yang dimana Dengan izin Allah Dan bantuan dari para dokter Yang sudah sangat mumpuni Buat para suami Pasangan suami istri Yang sulit memiliki anak Maka Bisa dibantu Tentunya dengan izin Allah juga Maka bisa memiliki anak Dalam hal ini Bayi tabung dibolehkan Namun dengan catatan Prosesnya Proses Yang terjadi Di bayi tabung tersebut Itu merupakan Hasil dari suami dan istri yang sah Ya Hasil dari suami Dan istri yang sah Jadi bukan sel Milik suami orang lain Atau sel pria lain Yang dimasukkan Ya Jadi memang harus Dari pasangan suami istri yang sah Bukan dari Orang lain Nah kalau dalam hal ini Boleh Namun kalau seandainya Tidak dari suami yang sah Atau pasangan yang sah Maka Ini juga jatuh Pada keharaman ya teman-teman ya Nanti juga ketika Bayinya sudah lahir Bila perempuan Tidak bisa Dinikahkan oleh Ayah kandungnya Karena memang bukan Sel dari ayah kandungnya Yang terjadi teman-teman Nah ini menjadi catatan penting Dan bisa juga Kalau seandainya Walaupun itu dari sel Ayah kandungnya Namun ternyata Mereka belum menikah Ketika melakukan proses Bayi tabung tersebut Ini agak lucu juga ya Sebenarnya Maka ini juga Tidak bisa menjadi Wali nikahnya ketika Si bayi perempuan ini Sudah dewasa Nantinya Dan tidak menikah Nah ini makanya Menjadi harus catatan Dan perhatian kita bersama Ini harus menjadi Ini harus Dilalui oleh proses Memang pasangan Yang sudah sah Dalam pernikahan Semoga terserahkan Sahabat kurang muslim Dan semoga dimudahkan Buat para pejuang Garis dua Yang ingin memiliki anak Sahabat kurang muslim Pembahasan tadi Sekaligus menutup Episode Yang ke-114 kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Terus berdonasi Kesalam TV Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kermar WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Antum Semuanya memiliki Pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Anak agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya ucapkan Bersama seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhiri Dengan da'aka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh